Beralih ke Palembang, ada rekan Ilham. Ilham, seperti apakah suasana kota Palembang di hari ke-9 PSBB tahap 2? Ya, Zilevia dan juga Pemirsa, suasana kota Palembang di masa pembatasan sosial berskala besar tahap ke-2 di hari ke-9 ini. Masyarakat sudah kembali terlihat mulai ramai. Kemudian bahkan sektor bisnismu seperti mal dan juga perhotelan sudah mulai bergeliat. Dan kami juga tadi sempat menilik atau sempat memantau hotel yang ada di kota Palembang yang sudah mempersiapkan mengenai penerapan perutahal kesehatan, mengenai perutahal kesehatan di masa menjelang kenormalan baru. Seperti pengecekan suhu tubuh, kemudian pengaturan jarak baik di lift maupun di tempat makan dan penyemprotan disinfektan di setiap kamar sebelum ataupun sesudah digunakan. Para pegawai juga diwajibkan menggunakan masker, kemudian pengunjung pun sudah mulai ramai dibandingkan saat penerapan PSBW tahap pertama yang lalu. Kami juga memantau salah satu mal yang ada di kota Palembang yang terlihat sudah mulai ramai pengunjung. Pia mal juga sudah menerapkan protokol kesehatan seperti pemasangan thermal scanner di pintu-pintu masuk utama untuk mengetahui suhu tubuh setiap pengunjung. Kemudian menyediakan hand sanitizer di beberapa titik, kemudian adanya imbauan setiap satu jam sekali untuk para pengunjung agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Direktur Palembang Econ Mall, Koing, mengatakan pihaknya selalu melakukan disinfektan di setiap area publik setiap satu jam sekali dan penggunaan lift yang hanya diperuntukkan bagi disabilitas serta mengimbau pengunjung biasa untuk menggunakan eskalator supaya menerapkan physical distancing. Namun, dengan kondisi seperti ini, masyarakat diimbau untuk tetap tidak lengah karena kasus COVID-19 di kota Palembang hingga kini masih terus mengalami peningkatan. Dan berikut pernyataan dari Koing, Direktur Palembang Econ Mall mengenai protokol kesehatan yang diterapkan di mall. Sebenarnya persiapannya bisa dikatakan sangat matang ya. Pertama, dari segi karyawan sendiri, baik karyawan tenan maupun karyawan mall. Kami pastikan bahwa semua yang masuk dan bertugas di mall itu, mereka itu mempunyai suhu di bawah 37,5 derajat. Artinya kami lakukan pengecekan setiap hari. Kemudian ada beberapa tenan yang karyawan tenan ataupun karyawan kami yang dari luar kota. Kami minta untuk melakukan pengecekan, rapid test, dan lain-lain. Ya, Zilvia. Ilham lalu, bagaimana dengan perkembangan COVID-19 di Palembang selama masa PSBB transisi? Apakah grafik menunjukkan ada penurunan? Dalam tiga hari terakhir di kota Palembang, peningkat jumlah kasus positif COVID-19 yang ada di kota Palembang terus mengalami peningkatan. Dan meskipun perharinya peningkatan secara fluktuatif. Dari laporan gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan, di kota Palembang sendiri terdapat penambahan jumlah pasien baru berjumlah 29 orang. Sehingga total jumlah kasus COVID-19 yang ada di kota Palembang berjumlah 729 orang. Sedangkan pasien sembuh berjumlah 244 orang. Dan kasus meninggal dunia berjumlah 32 orang. Dan rata-rata kasus yang ada di kota Palembang ini mayoritas statusnya yaitu transmisi lokal. Kemudian sementara itu, Zilvia dan juga pemirsa, secara keseluruhan jumlah kasus positif COVID-19 yang ada di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 1.229 orang. 478 pasien dinyatakan sembuh dan 48 lainnya meninggal dunia. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda, Zilvia. Han Farul melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya ada Noval Nurosa dari Semarang, Jawa Tegak.